hai oke guys balik lagi kita di channel FDS IDN style kali ini dimana gue akan membagikan tutorial Bagaimana cara untuk menjadi top regional kill ataupun juga untuk apa sih untuk naikin rasio KD ya untuk naikin ke rasio KD ini 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 banyak Bang gimana Bang cara apa sih banyak yang nanya juga tentang masalah Bang gimana sih cara naikin KD secara menjadi top regional kill ya sebetulnya gue juga belum pernah menjadi top regional kill atau menjadi top regional apa apa sih namanya belum pernah menjadi top regional ring gitu ini cuman 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 banyak yang nanya aja cuman aku tahu caranya gini caranya pertama kita turunin ring ya ini kita turunin ring sini lihat nih ring dua disini bronze ya ring gua disini brown dan disini gua lagi memperbaiki KDA atau KD ranked Solo ya disini gua nurunin 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 ring gua tuh di duo ya di duo sama di sekuat gitu kalau di sekuat baru dua kali nurunin kalau di gua udah 545 444 544 kali ya ini disini si duo sama si ring ini enggak bakalan masuk pada lifetime ya di sini lifetime ya di sini nggak pernah apa gak gak akan masuk masuk kepada lifetime kecuali kecuali siapa gua main bunuh diri pakai tong itu masuk dalam lifetime gitu tapi kalau kita langsung keluar dari lobby utama gitu lebih eksternal itu nggak akan nggak akan masuk kita bukti kita bukti aja nih ya Lifetime gua nih profil gua nih duon ya 200 2782 permainannya ya kita coba aja nih ini gapak ini gak bakalan masuk kepada lifetime ya kita coba aja ini bisa sampai menuju ke satu menit 45 detik kalau gak salah sekitaran gitu lah tapi kalau cepat ini biasanya satu menit juga udah beres ya kita tunggu aja selamat menikmati selamat menikmati oke kita sudah masuk pada lobby eksternal ya di sini dimana dimana kita cara nurunin ringnya kita langsung aja disini kita keluar nah kita disini sudah balik lagi ke lobby utama ya di sini di sini kita lihat tadi 2782 berapa 82 ya Nah tuh kan ini 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 masih tetap sama cuman dimasukinnya ke sini tuh tadi kan di ranking gua tadi yang dua 544 ya sekarang jadi 545 tapi kalau di lifetime ini nggak masuk nggak tahu itu kenapa jangan tanya Bang kenapa nggak tahu nggak tahu itu mungkin sistem-sistem jaraknya Garena seperti itu nah kita lihat sejarah match kita sejarah meet barusan gua keluar nih ya satu menit yang lalu ya ini kita keluar itu keluarnya dikurangi poinnya 20-20 jadi kalau mau nurunin ring sampai bronze dari Master sampai bronze itu agak lumayan lama juga ya kalau untuk naikin KD apalagi dari dari Master gitu kan apalagi dari Grand Master sampai bronze itu lamanya minta ampun itu bisa sampai beberapa kali match ini aja nih buat nah untuk cara naikin KD nya itu kita kalau ini bronze nya udah turun ke bronze satu ini sampai bronze tiga dan silver tiga ya kalau gak salah itu musuhnya lawannya buat kebanyakan 50% dari Ingame itu kebanyakan buat buat gitu tapi kalau player nya juga enggak terlalu apa sih namanya enggak terlalu semahir enggak terlalu pro gitu ya kalau 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 ketemu player di bronze ini itu biasanya musuhnya enggak terlalu pro gitu jadi kita mudah untuk mengikirnya tapi tetap saja kalau posisi kita tetap salah gitu kan posisi kita enak apalagi terpojok kita polis terkena sandwich gitu ya tetap aja kita ya kalau global global nya cuma dua tiga ya kalau musuh ngepress terus ya tunggu aja kematiannya jadi tergantung dari posisinya tersebut nah gitu untuk naikin cara KDA ya pertama kita harus eh kill ya dan juga boyah gitu kan poin-poin apa poin-poin boyah juga eh dihitung gitu kan terus juga poin-poin kill juga itu menjadi menentukan faktor gitu cara yang kedua itu biasanya gua di mode klasik untuk naikin KD gua naikin di klasik ini kebanyakan terlalu kasih sih negara di sini random ke squad ini biasanya gua random biasanya gua random kebanyakan sih ketemu sama player gitu ketemu sama player lalu lalu ya untung-untungan kalau disitu kalau dalam sepuluh match kita ketemu sama bot itu biasanya 3-4 kali kita bertemu sama buat gitu kalau hoki tapi kalau gak hoki dalam sepuluh match aja perbandingannya ya itu bisa dapat dua gitu sampai satu kali kita bertemu sama buat gitu nih dan satu hal lagi kalau kita main di mode sekuat atau duo gitu kan kayak gini kalau kita keluar dari in game itu gak bakalan terpengaruh sama KD yang ada di lifetime gitu kan kalian kan biasanya mengejar KD yang ada di lifetime disini ini ya KD 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 ini nih rasio KKD gitu kan enggak apa enggak juga bakalan turun gitu soalnya kita gak main gitu tapi kalau kamu bunuh diri sama yang dibilang kode XGaming itu tanya kalian mau naikin enggak coba aja lihat aja kode XGaming itu kode-kodenya gimana sih cara-cara turunin KDA apa secara naikin KDA cara bermainnya kayak gimana gitu kalau nurutin bukan sama kode XGaming sih itu memang juga benar juga gitu bunuh diri gitu mau di Solo atau mau di duo ya terserah gitu karena kebanyakan player sekarang melihatnya dari dari KD lifetime yang sekuat gitu kalau KDA lifetime KDA sekuatnya jelek otomatis gak bakalan bisa masuk pada video-video gede gitu itu kalau jika ada yang kurang menerti sih bisa dikomen dibawah ya kalau menjelaskannya terlalu berbuat duit terlalu ribet kalau gimana komen aja dibawah nanti Insya Allah apa kesempatan pasti setiap yang komen pasti aneh selalu bales gitu ee 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 Terima kasih.